Ya Pemirsa untuk mengetahui informasi selengkapnya mengenai jalannya sidang Ahok ke-10 kita bergabung dengan Retno Ayu langsung dari Gedung Kementerian Jakarta. Retno silahkan dengan informasi terbaru Anda mengenai jalannya sidang ke-10 hari ini. Ya Zaki hingga saat ini kami masih terus mengunggu jalannya sidang kasus negara penyelesaian agama dengan terdakwa pasuknya Cahaya Purnama atau Ahok yang masih berlangsung di Gedung Kementerian Pertanian Jakarta Selatan. Dan memang saat ini diinformasikan bahwa tengah di break untuk ISOMA begitu untuk beberapa menit ke depan namun belum selesai untuk diskurs dalam waktu satu jam ke depan dan nantinya masih akan dilanjutkan dengan mendengarkan keterangan dari saksi ahli bahasa Indonesia yakni Mahyuni. Dan memang sebelum Mahyuni sudah ada saksi ahli agama yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum yakni dari Muhammad Amin Suma yang memang juga lagi-lagi ditolak untuk kehadirannya sebagai saksi ahli agama dari jaksa penuntut umum oleh tim kuasa hukum dari Basuki Cahaya Purnama dengan berdasarkan alasan bahwa sudah tidak bisa dilihat objektifitasnya lagi dalam memberikan kesaksian dimana berasal dari MUI yang merupakan tempat atau dikeluarkannya fatwa atau mungkin sikap agamaan bahwa kliennya menisahkan agama. Dan hal tersebut diragukan untuk objektifitas dari kesaksian yang diberikan oleh saksi agama tersebut. Selain dari saksi agama yang ditolak oleh pengacara Basuki Cahaya Purnama juga ada saksi hukum pidana yang juga ditolak kehadirannya dalam sidang ke-10 kliennya hari ini atas nama Abdul Khair Ramadan yang dinilai dalam berita acara pemeriksaannya saat diberikan ke pihak polisian bahwa di dalamnya sudah berisikan penyimpulan bahwa kliennya memang sudah menistahkan agama dalam kalimat dalam pidatonya di pulau seribu beberapa waktu lalu dan hal tersebut sudah tidak sesuai untuk dijadikan saksi ahli hukum pidana dalam kasus ini. Namun ada saksi hukum pidana lainnya yang juga saat ini dijadwalkan untuk memberikan kesaksian dan memang menurut pengacara dari Basuki Cahaya Purnama masih bisa memberikan keterangan dan masih bisa diterima kesaksiannya atas nama Muzakir yang memang saat ini belum terkonfirmasi kehadirannya karena memang sejak awal Jaksa Peruntut Umum baru memberikan konfirmasi atas kehadiran dari dua saksi ahli yang dijadwalkan untuk hadir dalam sidang ke-10 Basuki Cahaya Purnama hari ini sedangkan dua saksi ahli hukum pidana belum terkonfirmasi kehadirannya hingga saat ini juga belum terlihat kehadirannya di ruang pengadilan atau di ruang sidang Basuki Cahaya Purnama di Gedung Kementerian Pertanian Jakarta Selatan. Bisa diringkas sedikit bahwa memang tidak ada sedikit pun pertanyaan yang diajukan oleh tim kuasa hukum Basuki Cahaya Purnama terhadap saksi agama namun memang dari saksi agama sendiri membahas bahwa dalam persidangan tidak terlalu mendalami terkait penafsiran atau makna dari Al-Ma'idah melainkan dalam konteks kalimat Basuki Cahaya Purnama yang membawa surat Al-Ma'idah dengan kalimat dibohongi dan hal tersebutlah yang memicu untuk menilaian dari saksi agama sendiri menilai bahwa itu menistakan agama. Sedangkan untuk saksi bahasa Indonesia memang sebelum masuk ke ruang sidang juga sempat menyuturkan kepada media bahwa memang dari unsur segi linguistik sendiri memang sudah terlihat dari konteks kalimat hal tersebut memang sudah berunsur penistakan agama dan itu juga bisa mengerucut pada tujuan si pembicara menggunakan kalimat atau menggunakan kata-kata tersebut yang memang bisa diartikan penistakan agama dan hal tersebut saat ini sedang dimintai kesaksiannya oleh majelis hakim tim pengacara Basuki Cahaya Purnama maupun dari tim JPU dan kami masih terus menunggu jalannya persidangan sementara itu yang dapat saya laporkan Zaki kembali ke Anda Baik terima kasih Retno Ayu melaporkan langsung dari Gedung Kementerian Pertanian dan kita tunggu kembali apakah Profesor Muzakir akan hadir? Terima kasih